Halo semuanya, welcome back to my channel Balik lagi bersama aku Putra Inning Tias Di Youtube channel aku So ya guys, jadi di video kali ini Aku bakalan nge-review Sebuah produk, ini dia produknya Tadaaa Jadi ini tuh adalah E-Bright Skin AHA Feeling Drug Pot Serum AHA-BHA-PAH 8% Ini tuh adalah salah satu skin care Yang dikeluarin oleh E-Bright Skin Jadi E-Bright Skin itu ngeluarin beberapa skin care Kayak misalkan kelembab Krim siang, krim malam, serum Dan yang bakalan aku review Sekarang ini tuh adalah produk ini Ini tuh adalah produk terbaru dari E-Bright Kebetulan disini aku tuh Udah pake produk ini tuh sekitar 2 mingguan Lebih dan aku ngerasa banget hasilnya Dan menurut aku juga ini tuh adalah produk Yang bagus, makanya kenapa disini Aku mau share ke kalian dan juga mereviewnya Ke kalian, so ya Buat temen-temen yang penasaran dengan produk ini Kita langsung saja ke reviewnya Oke, pertama-tama Kita mulai dari packagingnya terlebih dahulu Jadi dia itu bentuknya kayak gini Dan untuk aplikatornya Dia itu bentuknya pipet Kemudian botolnya tuh terbuat dari kaca Dan ini tuh kayak kecil gitu Mungil Jadi gampang buat dibawa-bawa Nah dari packagingnya ini Kalian bisa lihat keterangan produk Kemudian ingredientsnya Dan juga tanggal expirednya Dan untuk isinya sendiri Dia tuh ada 10 ml Dari keterangan produknya Jadi produk ini tuh nge-claim Kalau misalkan dia itu bisa Pour care atau mengatasi pori-pori Kemudian smooth exfoliating Kemudian brightening Dan juga moisturizing Oh iya guys produk ini juga udah terdaftar di BPOM Dan juga halal MUI Jadi kalian gak usah khawatir Karena produk ini tuh udah halal dan juga aman Nah sekarang kita lanjut ke ingredients dari produk ini Jadi seperti yang kita tahu ya Kalau misalkan produk ini tuh kan mengandung Serum AH, BAH, dan juga PAH Dan untuk AH yang dipakai dalam produk ini tuh adalah Lacted Acid dan juga Glycolic Acid Itu tuh berfungsi buat mengikis flek hitam yang ada pada kulit Tanpa menimbulkan rasa kering Ataupun merah-merah di kulit kita Nah kemudian perbedaan dari serum AH, BAH, PAH ini tuh adalah dari BHA-nya Dan jenis BHA yang digunakan dalam serum ini tuh adalah Sucinic Acid Jadi dia tuh lebih soft daripada salixilid acid Yang biasanya dipakai dalam produk-produk BHA Nah kandungannya ini bagus banget buat mengontrol sebum Penyebab jerawat dan juga komedo Karena ini tuh bisa mengembalikan PH kulit Nah sekarang disini aku bakalan nunjukin isi produknya ke kalian Jadi dia tuh produknya tuh bener-bener light banget Tuh Jadi gampang banget buat meresap ke kulit Tuh kalian bisa lihat sendiri Dan untuk aromanya juga enak banget Jadi nggak yang ganggu gitu ke hidung Nah biasanya aku tuh pakai produk ini tuh dua kali dalam satu minggu Karena kan ini adalah peeling serum Jadi fungsinya tuh buat mengekspoliasi kulit Biar sel kulit matinya tuh keangkat gitu kan Jadi aku tuh nggak pakai tiap hari Karena disini tuh aku kasih waktu buat kulit aku tuh beregenerasi Nah kemudian biasanya aku tuh pakai dua sampai tiga tetes di muka aku sebelum aku tidur Karena disini kulit aku tuh bukan tipe yang sensitif Biasanya aku tuh pakai sebelum aku tidur sampai besoknya Tapi kalau misalkan kalian punya tipe kulit yang sensitif Kalian bisa pakai produk ini kayak selama satu jaman Kemudian abis itu kalian bisa langsung bilas Nah biasanya untuk produk yang mengandung AH, BAH dan juga PH itu kan Biasanya kayak ada sensasi tinglingnya gitu ya Kayak ada cekat-cekit gitu di muka Tapi untuk aku pribadi Aku nggak ngerasa kayak gitu Karena mungkin kulit aku juga nggak sensitif Tapi kalau misalkan ada sensasi kayak gitu juga nggak apa-apa Itu artinya produknya tuh lagi bekerja Pas aku pakai produk ini Aku nggak pakai serum lagi Atau aku nggak pakai krim malam aku lagi Jadi aku tuh cuma pakai ini aja Tapi buat temen-temen yang punya kulit sensitif Yang mana pas pakai produk ini kemudian dibilas Nah abis itu ketika udah dibilas Kalian bisa langsung pakai serum yang kalian punya Ataupun krim malam yang kalian punya Selama aku pakai produk ini Menurut aku ini tuh adalah produk yang bagus Karena sesuai dengan klaimnya Dia tuh bisa mengekspoliasi kulit secara halus Ini tuh sesuai banget dengan concern aku Dengan wajah kusam Karena ini kan adalah feeling serum Jadi buat mengekspoliasi atau mengangkat sel kulit mati Dan ini tuh menurut aku cocok sih Buat temen-temen yang nggak punya waktu Buat feeling ke klinik Jadi kalian bisa ngelakuin feeling secara aman di rumah Produk ini tuh udah rilis tanggal 30 Maret kemarin Di e-brite Jadi buat temen-temen yang pengen beli Silahkan beli Dan kalau misalkan udah pakai produknya Jangan lupa untuk share pengalaman kalian Dan ternyata kabar baiknya E-brite ini tuh membuka agen dan reseller Hanya dengan modal awal 500 ribu rupiah Kalian udah bisa menjadi reseller Dan untuk informasi lebih lanjutnya Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Nanti aku bakalan taruh linknya di description box So ya guys itu dia review aku tentang produk ini Semoga ini tuh bermanfaat buat kalian Dan semoga kalian suka dengan videonya Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video aku Dan yang paling penting buat temen-temen yang belum subscribe Silahkan subscribe youtube channel aku Dan juga hit the bell notifikasinya Supaya nanti kalian gak ketinggalan Kalau misalkan aku upload video lagi See you on my next video Bye